Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya akan membuat kubur cadil yang pertama ini beras ketan ya ini sekitar 200 gram atau 250 gram kita kasih garam ya sendok sendok teh ini saya pakai sendok terus kita kasih air kita kasih air 150 milik air hangat ini kurang ya kurang tepungnya kasih lagi biar agak itu ya wayang bisa dibulung-bulung ini belum bisa tinggal kurang air tambah air lagi ya sehingga kalau udah bisa dibulung-bulung aikin ya udah jadi gula terus enggak pecah ya udah udah cukup tapi kalau masih pecah-pecah bisa ditambahkan air kalau pacaran tambahkan tepung beres ketanya ya kalau udah bisa digulung ya udah berarti bulung aja udah ya ini sekitar buletannya tuh sebesar kelereng tapi itu ya Oh apa ya di atas kelereng lah ini satu jempol jempol cipu jari ya ini ya tapi terserah kalian mau bisa rapat sih ini udah sebagian udah saya gulung ini udah selesai guys udah saya gulung-gulungin sekarang tinggal direbus kita mau bikin kuahnya ya ini ini saya ada pandan satu lembar ini eh gula merah kurang lebih 200gr atau 2 on ini saya pakai airnya 500ml ya kalau ingin banyak kami lagi oke air terus kita masukin gula merahnya nyalakan apinya nunggu sampai mendidih hingga sini ada air ya 50 milik kita samburin oke guys ini udah samburin ya ini beras kalau tepung beras sama tepung ketan ya saya tuh samburin lalu kita masukin lalu kita masukin guys kita masukin ini ya guys terbus sampai mengambang ini udah hampir mau matang ya ini kalau udah enam buang itu tanyanya aja udah nggak mau matang kita aduk-aduk ya biar rata matangnya guys ini udah pada ngambang ya ini udah matang saya matikan oke kita masukkan air 100 milik kita masukkan kalah satu langsung garam ya sama senjata terus tarbuk biar 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 sampai mendidih ya Hai masak ini enggak pilih Oke guys ini ya udah sedih dan sekarang dan bisa di siapkan Oke jangan lupa like dan subscribe ya Terima kasih telah menonton